Puluhan warga Kabupaten Blitar menutup paksa jalur tambang pasir ilegal. Hal ini dilakukan warga karena aktivitas tambang pasir ilegal tersebut membuat jalan desa rusak parah dan berdebu. Puluhan warga desa sumberagung kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar menutup jalan desanya dengan bambu. Hal ini dilakukan agar truk pasir yang menuju lokasi tambang tidak bisa melintas. Warga kesal lantaran jalan desanya rusak parah akibat aktivitas tambang pasir ilegal. Menurut warga, setiap harinya ada 300 hingga 400 truk pasir yang melintas di jalan ini. Akibatnya jalan sepanjang 2 km ini rusak parah dan berdebu. Selain sering menimbulkan kecelakaan, debu jalan yang berterbangan juga memicu terjadinya penyakit ispa pada warga. Tuhan warga selama ini sudah menjaga tahan sama namanya debu, terus lagi jalannya ini rusak, enggak ada yang mau perbaiki. Kan ini jalan desa, jalan desa lah otomatis itu yang bertanggap ke desa. Desa nggak mampu, minta bantuan ke tambang, tambangnya nggak mau. Kondisi rusak ini sudah lama-lama? Ini sudah selama ada tambang sekitar 2018, kalau yang tambang yang pertama dulu itu masih mau memperbaiki. Nah yang belakangan ini ganti orang jadi nggak mau. Dampaknya kalau debu otomatis penyakit yang namanya ispa, Jalan rusak ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Menurut warga, pihak tambang selama ini enggan untuk memperbaiki jalan rusak maupun memberikan kompensasi atas pencembaran debu yang terjadi.